Tidak papamu, ku takkan buat kau Konser aktris cantik Bunga Citra Lestari yang akan digelar pada 1 Maret 2017 Dimana bertajuk It's Me BCL memang sedesangan dinanti oleh para penggemarnya Bahkan pada konser BCL ini dirinya juga mengaku sangat berbeda Lantaran banyak menghadirkan sahabatnya di dunia hiburan tanah air Seperti salah satunya Reza Rahadiyat Pokoknya kan It's Me BCL, segala sesuatu tentang Bunga Citra Lestari akan ada di konser ini Sampai Reza-Reza aja ada Kalau hal spesialnya sih gak bisa dibocorin Tapi bakal seru-seruan di panggung sama Bunga Buat saya, keterlibatan saya di konser ini sebenarnya lebih ke bentuk bahwa Inilah support saya sebagai seorang sahabat kepada Bunga Orang yang sangat saya sayang juga dan saya selalu support Buat saya, saya bangga banget bahwa dia sudah bisa mencapai titik ini Karena buat saya, she deserves it gitu ya It's about time untuk Bunga punya konser dengan segala single yang Sepanjang 10 tahun terakhir juga gak 1-2 yang hits gitu Jadi udah orang sudah banyak kenal lagu-lagunya Reza memang sudah 4 tahun menjadi sahabat BCL Sejak terlibat dalam film berjudul Habibi dan Ainun Bahkan keterlibatannya dalam konser ini juga merupakan pertama kalinya Bagi Reza dan BCL untuk membangun kemistri di sebuah konser musik Yang spesial adalah karena saya juga mengikuti perjalanan karir Bunga Paling tidak panjang 4 tahun terakhir semenjak Habibi Ainun gitu Jadi keterlibatan nanti di panggung adalah sebuah show, sebuah pertunjukan Yang akan memberikan satu elemen surprise yang mungkin kita belum pernah tampilkan Lakuin sebelumnya Bahkan di film gitu Jadi sebuah kemistri baru, sebuah show yang baru yang akan kita kasih lihat kepada penonton nantinya Tapi apa itu detailnya, ya nonton konser Reza memang spesial di mata istri aktor Asraf Sinclair ini Bahkan Reza juga merupakan sahabat pertama yang diajak BCL untuk bisa mengisi konser It's Me BCL Hey you know, you're the first person yang aku kasih tau aku mau konser Karena aku lagi syuting sama dia Terus aku bangun, terus aku ngomong sama kamu, mungkin lupa kali ya Kayaknya aku udah pengen konser deh ZA gitu Dik, ya bagus dong Iya Aku orangnya begitu pengen jabanin langsung, langsung lakuin Setahun lebih ya, setahun lebih yang lalu Itu pengen, dari situ udah mulai ngobrol-ngobrol, udah mulai ngomong-ngomong Kira-kira siapa yang mau dilibatiin, ini, ini, itu gitu kan Tapi baru kita laksanain aku sebagai eksekutif produser sama Dodi berdua Baru mulai jalan untuk bikin konser ini itu 6 bulan yang lalu Dihak Dihak Dihak